selamat menikmati selamat menikmati dari pengantin perempuan berinisial AA yang dilaporkan hilang yang ternyata kabur menemui mantan pacarnya setelah satu hari menikmati jadi ini jaraknya sekitar 100 meter ke gang ke dalam dan di sekitaran ini yang bersangkutan langsung pergi meninggalkan rumah setelah berpura-pura hujit untuk COD ayam geprek dan pantauan kami di hari ini tanggal 9 Juli 2023 kondisi rumah yang bersangkutan keluarga pengantin perempuan ini kondisinya cukup sepi tak ada aktivitas dan kami juga sempat menanyakan kepada warga sekitar warga mengaku tidak tahu menau terkait keberadaan penghuni rumah keluarga pengantin perempuan yang kabur demi menemui mantan pacarnya di Rancar Bunga namun tadi kami sempat berbincang dengan kepala dusun setempat yang mengatakan bahwa kondisi keluarga memang agak shock agak terkejut dengan kejadian ini sehingga kemungkinan pihak keluarga memilih untuk berdiam terus berdiam tidur ke dalam rumah sementara untuk pengantin prianya ini dalam keterangan polisi kemarin dia memutuskan akan menceraikan si istrinya yang baru sehari dinikahi tersebut yang baru sehari langsung kabur setelah dinikahi tersebut dan dipersilahkan untuk menikahi mantan pacarnya dan permasalahan ini diselesaikan secara keluargaan dan saat ini sudah selesai dan untuk kondisi pengantin prianya menurut keterangan kepala dusun saat ini untuk hari ini kondisinya sudah tenang keluarga si pengantin prianya sudah masuk si pengantin prianya namun memang beberapa waktu sebelumnya kondisi mereka cukup shock karena adanya kejadian ini baik teman-teman terima kasih yang sudah ikut bergabung di siaran langsung Tribun Yuskogor kali ini sampai jumpa lagi di live kami selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih